Oke salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya adalah untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh ketua penerangan PAS apabila kenyataan media yang saya lihat ini mengatakan bahawa PAS dari dulu bantah tambah kekerapan cabutan khas judi. Jadi apa yang saya lihat di sini juga dia kata semasa memegang jawatan ketua pemuda PAS pernah dia berbuat demikian apabila kerajaan menaikkan jumlah cabutan khas itu pada 22 kali pada tahun lepas. Jadi kalau cakap saja saya pun boleh apa pelaksanaan dia. Jadi PAS yang kita tahu berada dalam kerajaan apabila Pakatan Harapan menang pada PRU ke-14 dan akhirnya menjadi kerajaan berjaya kita turunkan daripada 22 ke-8. Tetapi setelah Perikatan Nasional menjadi kerajaan bersama dengan PAS mereka naikkan. Jadi apa asasnya kenyataan yang dikeluarkan oleh ketua penerangan PAS ini berkenaan dengan seolah-olah PAS membantah apa yang telah berlaku iaitu 22 kali cabutan kepada 8 ini tadi. Jadi isu yang di sini sebenarnya PAS berada dalam kerajaan semua dah buta mata, buta hati, buta telinga dan akhirnya makan gaji puter. Itu yang sebenarnya. Dan hari ini apabila kamu dah tak jadi kerajaan, kamu dah jadi bijak pandai untuk menjawab kenyataan. Apa yang saya lihat juga di sini, kenyataan yang dia keluarkan ini pada saya dia cuba mencabar Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Siyadu Ibrahim apabila dia kata Alang-alang saya nak cadangkan kepada kerajaan untuk hapuskan terus judi macam yang dilaksanakan di Kelantan, Trengganu dan Kedah ada berani. Ini satu soalan yang pada saya, saya nak beritahu kepada Ketua Penerangan PAS ini bahwa kenyataan kamu ini satu perkara, ini negara Malaysia yang mana negara ini diduduki oleh berbagai kaum. Jadi kalau kamu mainkan isu ini, dia akan pergi kepada seolah-olah kamu akan mulanya daripada judi, tapi dia akan pergi kepada hak-hak kaum lain ataupun hak-hak mereka yang bukan beragama Islam. Yang mana apabila kamu nak cerita tutup sahaja ini, kamu cerita seolah-olah PS itu ataupun Perdana Menteri itu, kamu cabar. Ini yang saya kata, apabila dia kata seperti ini, dia kena ingat bahwa Malaysia ini bukan milik PAS. Jadi berbilang kaum yang ada. Dan kerajaan Malaysia ini tertubuh pun daripada MA63. Jadi janganlah begitu dangkal ataupun sangat bodoh kenyataan dikeluarkan, wahai Ketua Penerangan PAS. Saya buat teguran kerana sebagai orang muda yang berpolitik seperti dia ini, jangan asyik makan gaji buta, jangan asyik cari makan dalam politik, keluarkan kenyataan-kenyataan yang pada saya dangkal. Itu pada saya. Saya agak keras kerana kebodohan-kebodohan pimpinan muda PAS ini harus ditegur. Jadi kena ingat, kalau kamu nak berdebat pun boleh. Kerana kenyataan-kenyataan yang kamu keluarkan, kenyataan-kenyataan yang kamu seperti mencabar, yang amat berfahmat Perdana Menteri untuk menutupkan judi ini. Bukan saya nak menggalakkan judi. Tetapi kita mendapat impak, kita mendapat juga keuntungan daripada judi ini, iaitu daripada cukai dia. Walaupun dia tidak dialirkan, dia ada cabang lain untuk kita kumpulkan hasil cukai judi ini, tetapi dia ada manfaat kepada benda lain. Daripada nanti dia akan jadi judi haram. Tetapi tidak maksudnya kita harus membuat perjudian itu jadi besar. Kerana kita tidak boleh menghentikan benda dah ada. Yang mana kita tengok perjudian juga memberi impak kepada mungkin yang non-muslim. Sebenarnya kita tahu, duit daripada hasil judi ini, kalau ikut sebetulnya, yang mana melibatkan rumah ibadat orang-orang yang non-muslim, ataupun jarang raya, boleh digunakan duit daripada cukai ini. Tetapi duit-duit cukai judi ini kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu ke mana arahnya pergi. Sepatutnya itulah gunanya duit daripada cukai judi ini tadi. Tetapi pemimpin pas hanya tahu bercakap saja. Yang mana hari ini kamu nak mendesak, kamu nak mencabar Perdana Menteri, kenapa kamu duduk dalam kerajaan, kamu tak cabar, kamu punya Perdana Menteri. Kenapa kamu berdiam diri dengan Tan Sri Mewidin Yassin waktu itu. Kenapa kamu berdiam diri dengan kerajaan selepas Tan Sri Mewidin Yassin itu juga. Hari ini dia nak mencabar kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ada apa? Itu lebih baik daripada kepimpinan yang kamu duduk dulu. Yaitu dulu kamu naikkan, kami kurangkan. Setiap kali apa yang berlaku, inilah dia. Jadi lepas ini saya rasa RUU 355 pun PAS nak keluarkan. Isu Arak pun PAS nak keluarkan. PAS tak boleh selesaikan masalah. PAS ini duduk dalam kerajaan, PAS ini sebagai parti politik yang pandai menipu saja. Tidak ada pelaksanaan. Duduk dalam kerajaan apa pemimpinan PAS ini buat? Ini, ketua penyerangan PAS ini dapat jawatan dalam kerajaan, lantikan politik, apa yang pemimpin PAS ini buat? Tak ada. Sebagai anak muda, dia tahu bercakap saja. Nak cabar Dato' Sri Anwar Ibrahim tentang isu ini. Tanyalah, dulu pimpinan siapa yang membuat lesen judi ini? Jadi perkara yang kita buat hari ini, kita kurang-kurangkan itu adalah terbaik. Jadi, apa yang dah berlaku? Sepatutnya, jangan kita tambahkan menjadi parah. Apa yang dia kata di sini juga? Untuk maklumat semua juga, cukai judi menunjukkan penurunan mendadak sepanjang Perikatan Nasional memerintah kerana banyak pusat judi berjaya ditutup di negeri-negeri PAS. Ini juga satu kenyataan yang pada saya agak paloi lah. Kamu bercakap, kamu tutup judi di negeri yang diperintah oleh PAS, Kelantan, Terengganu. Itu daripada dulu memang tidak menghasilkan keuntungan pun. Memang tidak ada melibatkan cukai judi pun, dah lama pun ditutup. Itu satu perkara. Yang kedua, kamu nak cerita, Kedah, baru saja, lesen dia, tahun depan baru tutup. 2023, cek balik. Wahai pimpinan muda PAS, kamu jangan membohong ya. Saya tidak payah pun saya nak menghafal benda ini, saya boleh jawab kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa judi ada penurunan? Memanglah, asyik lockdown-lockdown, berapa banyak? Kedai Toto, Fordi, Genting, semua tutup. Kan kamu membodohkan orang? Yang punya cerita ini. Ketua penerangan PAS, belajar sikit dulu. Nak bercakap, belajar sikit dulu. Lockdown, Genting, tutup. Kedai Fordi, semua tutup. Memang turunlah. Kamu buatlah cabutan 100 kali pun, tidak akan menambahkan apa-apa kerana tak ada dibuka. Semua judi tutup. Jadi apa dia? Apa dia yang PAS nak cerita ini? Membohong orang. Jadi tidak ada yang menurun atau tidak ada yang menaik. Kalaulah ekonomi waktu itu terbuka ataupun seperti ada hari ini. Saya percaya peningkatan mendadak lah. Dah dinaikkan daripada 8 ke 22. Bagaimana? Tak akan naik? Naik lah. Lepas itu Genting buka. Hari ini. Memang ada penaikan kerana dia dah normal. Jadi cek balik kalau kata saya salah. Jadi apa yang ketua penerangan PAS mencakap? Inilah yang saya kata. PAS hanya tahu bercakap. Dia tidak buat analisa. Tetapi cuba putar berlitkan fakta. Jadi rakyat pun keliru. Jadi jangan percaya. Kerana apa yang dia nak katakan ini. Kalau kita buka contohnya harakah. Semua kerja dia menghentam kerjaan. Jadi kerja dia mencari. Kalau dia buat check and balance apa. Tapi benda yang baik pun dia bangkang. Ini tengok contoh judi. Orang turunkan 8 yang kau pergi mantah. Kenapa? Biarkan lah. Kan dah bagus turun 8. Apa yang masalah dengan PAS ni? Inilah pimpinan PAS ni yang pada saya memang betul-betul. Saya memang kritik habislah ketua penerangan PAS ni. Jadi ketua penerangan PAS yang baik lah. Saya jadi ketua penerangan PKR Negeri pun lebih baik daripada ketua penerangan pusat PAS ni. Yang pada saya agak dangkal kenyataan. Dia nak menjawab kenyataan. Nak membidas kenyataan dengan cara tidak logik. Itulah. Jadi ada logik tak yang dia jawab? PAS waktu dalam kerjaan, waktu pimpinan PN. Tak meningkat cukai atau meningkat kutipan judi. Macam mana nak naik? Bos dia abah kau tutup buka, tutup buka. Lepas itu kedai judi memang tak akan buka-buka. Lepas itu genting tak buka-buka. Memang bengong lah. Itulah ceritanya. Jadi saya harap ketua penerangan PAS. Sebelum nak bercakap, fikir, buat kajian supaya tak diketawa oleh netizen. Itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.